Berikut adalah beberapa tips untuk memilih kurma yang baik. Pertama, warna dan konsistensi. Pilih kurma yang memiliki warna yang merata dan cerah. Hindari yang terlalu lembek atau terlalu keras. Kurma yang berkualitas baik biasanya memiliki tekstur yang lembut, namun tetap agak kenyal. Kedua, periksa kulit luar kurma. Pastikan tidak ada kerusakan atau tanda-tanda busuk. Kulitnya sebaiknya berkilau dan tidak terlalu kering atau terlalu berkerut. Ketiga, ukuran dan bentuk. Kurma yang berkualitas baik umumnya memiliki ukuran yang seragam dan bentuk yang bulat atau oval. Hindari yang terlalu kecil atau terlalu besar, kecuali jika Anda mencari varietas khusus. Keempat, kelembaban. Sentuh kurma untuk memeriksa kelembapannya. Kurma yang segar seharusnya terasa sedikit lembab di permukaannya. Hindari yang terlalu kering. Kelima, aroma. Bau kurma yang baik umumnya manis dan harum. Jika memungkinkan, coba mencium kurma untuk memastikan tidak ada aroma yang tidak sedap atau tanda-tanda fermentasi. Keenam, varietas. Kenali varietas kurma yang Anda sukai. Ada berbagai jenis kurma dengan rasa dan tekstur yang berbeda-beda. Pilihlah varietas yang sesuai dengan preferensi Anda. Terakhir, jika memungkinkan, belilah kurma dari penjual yang tepercaya atau toko yang memiliki reputasi baik dalam menyediakan produk-produk segar dan berkualitas. Dengan memperhatikan tips-tips di atas, Anda akan dapat memilih kurma yang berkualitas terbaik untuk dinikmati dengan keluarga dan teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton!